TANAH PALESTINA Di luar dugaan, 14 Mei 1948, sehari sebelum Inggris menyerahkan mandat ke PBB, Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel yang sehari kemudian diakui Amerika Serikat sebagai negara berdaulat. Liga Arab menentang berdirinya negara Israel. Lima negara Arab mengirim pasukan perang. Peperangan Arab Israel ini berlangsung selama setahun dan berakhir dengan gencatan senjata. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdiri, populasi warga Yahudi meningkat drastis. Terlebih, gerakan Zionis yang dipimpin Perdana Menteri David Ben-Gurion bersifat agresif. Di era 60-an, Israel kian agresif. Sejumlah wilayah dicaplok. Bahkan usai perang enam hari di mana Israel berhasil merebut tepi barat jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Organisasi pembebasan Palestina pimpinan Yasser Arafat juga tak bisa berbicara banyak. Faksi-faksi yang ada pun memilih melancarkan serangan kepada militer Israel, mulai dengan melempari batu hingga menggunakan bom syahid. Konflik Yahudi dengan warga Palestina semakin memanas di tahun 1977. Saat Perdana Menteri Menachem Begin membangun permukiman Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza, memaksa warga Palestina keluar dari tanah yang dimilikinya. Tahun 1993, Palestina dan Israel menandatangani perdamaian Oslo, di mana Palestina diberi kemenangan semu untuk memiliki otoritas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Hingga tahun 2000-an, konflik antara warga Palestina dengan pemerintah Zionis tak pernah surut. Bahkan militer Israel tak segan melancarkan serangan udara dengan dalih menghancurkan basis-basis perlawanan, meski kemudian warga tak berdosa yang menjadi korban. Terima kasih telah menonton!